Intro Kanit Bin Mas Ibda GK Putra mewakili Kapolsek Tanjung Duren Kompolam BP Birana melaksanakan kegiatan sosialisasi sapu bersih pungutan liar atau cyberpungli di aula lantai 3 Polsek Tanjung Duren. Kegiatan diawali dengan menyampaikan informasi kamtip mas yang berkaitan dengan kenaklan remaja tawuran dan pengaruh buruk narkoba serta antisipasi pengaruh media sosial di kalangan pelajar. Turut dihadiri juga oleh Kasatlak Pendidikan Kecamatan Grogol Petamburan Haji Susamsa beserta 40 kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Ibda GK Putra mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk melakukan upaya cegah tangkal dari pengaruh tersebut dengan cara membangun sistem kerja bersama baik dari pendidik, peserta didik, orang tua murid, karyawan, penjaga sekolah maupun pihak terkait dalam kegiatan belajar-mengajar. Masyarakat sekolah harus bersinergi dengan kepolisian dalam menghadapi gangguan kamtip mas untuk menciptakan situasi kamtip mas yang kondusif. Ada pun permohonan dari pihak sekolah agar Polri dapat membantu para pendidik bila menghadapi suatu permasalahan dalam kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi cyber pungli dengan harapan di lembaga pendidikan tidak terjadi suatu penyimpangan yang akan mengakibatkan terjadinya pungli. Kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat tanggapan positif dari peserta yang hadir. Skala prioritas yang disepakati bersama adalah membangun jaringan komunikasi WhatsApp Group dan antisipasi menjelang kegiatan ujian nasional maupun setelah ujian nasional yang biasanya sering dijadikan tradisi oleh pelajar dengan melakukan hal-hal yang rawan dengan gangguan kamtip mas. Demikian dilaporkan oleh Kanit Bin Mas Ibda GK Putra, Salam Tribrata!